Seorang wanita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bernama Siti Zainah belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, Siti Zainah menceritakan kisah kehamilannya yang dinilai tidak wajar, yakni hamil sekaligus telah melahirkan anak hanya dalam waktu satu jam. Siti Zainah merupakan perempuan berusia 25 tahun, warga Kampung Gabungan Desa Sukapura, Kejamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perempuan janda beranak satu tersebut melahirkan tanpa melalui proses kehamilan. Dilansir oleh Tribun Jateng.com, polisi pun akhirnya menyelidiki peristiwa tidak wajar yang dialami oleh Siti Zainah. Posek Cidaun masih berupaya mencari tahu sosok ayah biologis dari bayi yang dilahirkan. Kaposek Cidaun AKP Sumardi berujar pihaknya telah menggali sejumlah fakta, salah satunya yakni status pernikahan Siti Zainah. Ditemukan bukti Siti Zainah sudah pernah menikah dengan seorang pria. Mereka dikaruniai satu orang anak, namun pernikahan tersebut kandas belum lama ini. Siti kemudian bercerai dengan sang suami sekitar 4 bulan lalu. Suaminya adalah seorang warga Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Hingga kini polisi belum membeberkan informasi lengkap soal identitas mantan suami Siti Zainah. Seperti diberitakan sebelumnya, Siti Zainah mengaku tak merasakan kehamilan, bahkan perutnya pun tidak buncit rata seperti biasa. Ia mengatakan beberapa jam sebelum melahirkan, dirinya merasa ada yang masuk ke dalam rahim dan merasakan sakit. Setelah 15 menit, tiba-tiba perutnya membesar dan buncit. Lalu selama 2 menit, perut Siti kembali rata dan membesar lagi hingga akhirnya ia merasakan sakit perut dan melahirkan bayi perempuan. Saat diwawancarai, Siti Zainah merasa kaget, pasalnya siklus head yang ia alami terbilang normal yakni 1 kali tiap bulannya. Kenantin demikian, ia berharap sang bayi sehat selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!